Aloha! Perancis kalah dari Tunisia di laga terakhirnya dan tentunya ini bukan jadi hasil yang bagus walaupun Perancis nurunin lapis kedua tapi it doesn't matter itu tidak penting karena Tunisia tetap punya peluang di saat terakhir dan Perancis sudah pasti lolos cuma dari permainan lapis kedua ini semua bisa tahu bahwa Desiong ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau misalnya dia nggak ada pemain intinya nah jadi gue bilang the problem is adalah dengan si Desiong karena kalau dia sehebat itu bisa bawa Perancis juara dunia 4 tahun lalu dan lain-lain harusnya dia dikasih materi pemain yang lapis kedua pun dia bisa at least untuk create chances dan mencetak gol dengan pemain lapis keduanya karena dia baru bisa cetak gol lewat kontroversi VAR begitu pemain intinya masuk Mbappe, Griezmann, dan lain-lain so, menurut gue Desiong tidak bisa menunjukkan bahwasannya dia capable untuk membawa Perancis ini berbicara banyak di edisi kali ini karena dia tidak bisa memberikan 100% terhadap tim ini kalau dia diberikan materi yang amburadul lah jadi pelatih yang hebat itu harus bisa memanfaatkan kapasitas pemain yang dia punya seamburadul apapun at least untuk create chances yang berbahaya dan untuk bisa dominasi permainan tapi lawan Tunisia dengan pemain pelapisnya dia tidak bisa menunjukkan hal itu so, untuk gue ya nothing lah Desiong dia udah fail menurut gue dan di babak selanjutnya akan ketemu Polandia nah, ini yang seru karena Polandia di laga lawan Argentina kita semua tahu mereka kalah diinjek-injek sama Messi dan kawan-kawan gak ada sama sekali perlawanan dan kalau permainannya Argentina kita lihat line up-nya disini Lisandro Martinez tidak bermain Romero main lagi dan perubahan di wingback-nya sementara tengah ke depan ya itu-itu dulu ya, Argentina di babak pertama jelas-jelas masih kesulitan untuk bisa create chances untuk bisa lembus Polandia karena mereka memang control the game mereka position ball sana-sini tapi bola itu selalu dikasih ke Messi mereka selalu lihat kiri-kanan dimana Messi Messi mana ya kasih bola ke sana tanpa Messi gak ada bisa ngapa-ngapain lah tim ini bener-bener dan Chesney beruntung dia bisa save penaltinya Messi di awal-awal karena itu memang bukan layak penalti duel bola di atas di kotak kecil itu 50-50 antara Chesney dengan Messi dia tepok mukanya Messi jadi ini yang gue heran dengan Wasid di edisi Qatar kali ini ya terlalu textbook lihat Farah dikit ada kontek langsung call penalti langsung call foul dan lain-lain Wasid itu cuma dibantu oleh teknologi untuk bisa membuat keputusan oleh instingnya Wasid sendiri bukan membuat keputusan berdasarkan apa yang dia lihat Wasid itu gak boleh jadi robot jadi ya inilah edisi Qatar yang terlalu textbook terlalu robot mending gak usah pakai manusia sekalian mending pakai robot 3D sekalian buat jadi Wasid kalau kayak gitu apa gunanya lu pakai manusia kalau lu putuskan gak bisa pakai humanity kalau lu cuma patokannya teknologi padahal teknologi dibuat untuk membantu lu bukan untuk menjustify 100% lu harus ngikut dia kayak gitu dan akhirnya polan dia ya gak bisa ngapa-ngapain gak ada perlawanan sama sekali di bapak pertama Lewandowski sendirian gak dapat supply berat juga karena memang pemain tengahnya belakangnya semua gak ada yang bisa kasih langsung long ball terus dan hilang bola dan ya tentunya kemenangan ini membuat kepercayaan diri Argentina naik walaupun peluang mereka di fase knockout akan masih lebih berat karena kemungkinan bisa ketempung Belanda nanti di perempat final kalau mereka bisa lolos dan bagaimana peluangnya dengan Perancis dan Polandia ya harusnya Perancis materi pemain bisa mengatasi Polandia karena Polandia ini sama sekali gak lolos gak ada perlawanan gak ada bagus-bagusnya buat lolos beruntung mereka bisa lolos lewat perhitungan kartu kuning ya fair play litas karena Meksiko di laga lainnya lawan Saudi mereka bisa menyamakan selisih gol dengan Polandia tapi sayangnya mereka gak lolos karena kena kartu kuning lebih banyak dari Polandia sehingga Polandia yang lolos dari runner up nah inilah yang menjadi gue bilang ini Meksiko bener-bener apes bener-bener sial karena lawan Saudi mereka bener-bener dominasi bener-bener create chances banyak banget dan sampai dua gol dia nulir lewat offset lah kena tiang mistar semua lah padahal mereka udah bisa cetak gol yang keren banget lewat free kick lebih keren dari free kicknya Rashford Jard yang lebih jauh dan bener-bener ke pojok gue sangat menyayangkan gue padahal pengen berharap Meksiko yang lolos gue pengen lihat last dance-nya Ochoa di Meksiko di 16 besar untuk ketemu Perancis misalnya bukan Polandia Polandia for sure gak ada perlawanan Meksiko mungkin masih bisa tapi mereka gak lolos dan Saudi kembali lagi untuk para penggemar tim-tim Asia tenis meja badminton tim Asia ya sekali menang hype-nya langsung tinggi begitu disuruh perform untuk menang lawan Polandia kalah lawan Meksiko gak bisa ngapa-ngapain dan akhirnya mereka bisa cetak satu gol di menit-menit akhir lack of concentration dari Meksiko ya inilah jadi bagi yang mengharapkan tim Asia untuk bisa berbicara banyak kalian jangan ekspektasi tinggi karena tim Asia segitu aja kemampuannya mereka cuma bisa sekali menang hype-nya tinggi setelah itu gak bisa konsisten karena memang kemampuannya terbatas dan di 16 besar ya akan terjadi pertarungan yang sengit tentunya kita lihat nanti Argentina sementara itu akan ketemu Australia ya Australia harusnya dari setas Argentina bisa ngatasi karena memang Australia menyingkirkan Denmark pun bukan suatu kebetulan Australia layak lolos juga gue jujur kecewa dengan Denmark karena mereka dipunya pemain yang banyak main di IPL dan udah punya banyak pengalaman dan secara skill di atas Australia tapi bener-bener gak ada perlawanan sama sekali gak ada kreativitas lawan Australia dan mereka pun sama sekali gak bisa mereka menangan di fase grup jadi gue yang beranggapan banyak orang beranggapan mungkin Denmark akan jadi kuda hitam tapi sayangnya lolos grup aja gak sangat disayangkan dan ya ini menjadi lampu kuning untuk Belgia Kurasia dan lain-lain tim-tim yang selevel mereka karena lu gak bisa ngandelin pemain dengan nama besar tapi kalau lu gak bisa bermain menyatu kepelatih lu katro dan usia lu udah aging ya susah buat untuk nendang so Australia lah tim Asia yang layak untuk lolos juga berdasarkan permainan mereka di fase grup walaupun di bantai Perancis tapi mereka bisa bermain dan bisa efektif di depan kita lihat seperti apa 16 besar ke depannya thanks for watching selamat menikmati selamat menikmati